selanjutnya teman-teman disini ada tips dan trik dalam mengelola keuangan yang pertama punya tujuan keuangan seperti yang saya katakan di awal tadi saya akan review disini punya tujuan keuangan kenapa? karena kita harus memilih untuk tujuan keuangan kita prioritaskan keuangan kita pada tujuan keuangan yang paling sedikit jadi maksudnya adalah apa nih yang paling achievable untuk kita lakukan goalsnya hanya sebatas bisa nabung misalnya untuk mungkin buka usaha tapi kalau misalnya kita prioritaskan kepada tujuan keuangan yang lain misalnya pengen di mobil itu pastinya akan sedikit berat makanya disini harus diprioritaskan kepada tujuan keuangan yang jumlahnya lebih sedikit serta mungkin bisa diwujudkan dalam waktu yang harus kita capai tadi ya bisa setahun itu bisa dicapai yang kedua yang kedua buat anggaran pendapatan dan anggaran belanja atau anggaran pengeluaran pendapatan yang akan anda terima dalam satu periode satu bulan tiga bulan atau setahun itu harus direncanakan dari bagaimana seseorang bisa merencanakan hal ini yang anggaran ini itu dimulai dari pencatatan dulu teman-teman kalau teman-teman langsung membuat anggaran tiga tahun eh sorry tiga bulan, enam bulan, setahun tanpa pernah melakukan pencatatan dulu belum ada siklus minimal tiga bulan dulu itu sama aja kayak teman-teman menghayal ya makanya saya sarankan melakukan dulu pencatatan sebulan, dua bulan, tiga bulan nanti pencatatan tiga bulan itu kita udah tahu rata-ratanya pemasukan berapa rata-rata pengeluaran berapa rata-rata nah dari rata-rata tersebut barulah kita bisa bikin planning tiga bulan berikutnya enam bulan berikutnya satu tahun berikutnya jadi melencengnya gak jauh-jauh banget ya kalau hari ini teman-teman langsung bikin planning tiga bulan, enam bulan, satu tahun itu masih menghayal ya kecuali udah punya pembukuan sebelumnya oke yang ketiga kendalikan pengeluaran nah ini penting banget teman-teman ya karena bisiknya tadi ya tingkatkan penghasilkan ya kan terkecil pengeluaran itu ya simpelnya ya kan nah kenalikan pengeluaran semua pengeluaran yang Anda lakukan adalah perilaku Anda sendiri betul ya sebab yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan maupun yang menjadi keinginan adalah diri sendiri betul ya karena itu cobalah untuk atur pengeluaran agar tidak berlebihan nah teman-teman dari pembukuan tadi juga kita bisa bisa banget tahu mana pengeluaran kita yang gak perlu sebenarnya mana yang berlebihan kita tahu banget ya itu saya mengalami sendiri teman-teman setelah kita lakukan pencatatan itu kita tahu banget oh ternyata uang saya gak terasa nih per hari keluar sekian-sekian misalnya berapa dua juta hanya untuk beli ini aja gitu hanya untuk beli boba gitu misalnya ya kan hanya untuk beli cemilan ini aja gitu misalnya jadi itu akan kecatat nah dengan itu dasarnya dari sana kita akan mulai bisa timbang-timbang lagi ya untuk membeli hal-hal yang tidak perlu jadi pengeluaran kita tidak berlebihan oke nah yang keempat hidup sederhana dari waktu ke waktu teman-teman ya jadi setelah berhasil mengendalikan pengeluaran kita mulailah hilangkan berbagai hambatan yang ada dalam pikiran nah hambatan dalam pikiran itu contohnya itu kayak tadi ya kayak godaan dari abang-abang siomai godaan dari yang jual boba ya kan godaan dari si itu diskon-diskon itu jadi godaan dari sendiri-sendiri pokoknya itu harus benar-benar dikontrol ya karena sebenarnya gini teman-teman kebutuhan hidup itu sebenarnya gak mahal ya yang mahal adalah untuk betul gaya hidup ya nah terutama yang disebabkan oleh urusan-urusan finansial nah ini teman-teman ya itu harus benar-benar dikontrol berpikiran terbuka terhadap apa yang bisa dimanfaatkan di sekitar anda tadi ada pertanyaan ya bagaimana caranya meningkatkan penghasilan ya kan dan bagaimana meminimalisir pengeluaran jadi minimalisir pengeluaran udah tadi ya dengan cara-cara kita pilih-pilih tadi kalau untuk meningkatkan penghasilan itu banyak cara sebenarnya ya sekarang itu lagi apa ya era kita ini era yang terbuka teman-teman ya era yang dinamis sebenarnya ya siapapun bisa menjadi youtuber so cobalah siapapun bisa jualan di marketplace so coba aja ya siapapun bisa menjadi desainer content sekarang ya kan siapapun bisa banyak teman-teman menjadi MC menjadi apa ya penyanyi menjadi apapun skill teman-teman sekarang karena eranya udah era digital teman-teman skill ngechat aja itu bisa menghasilkan uang di youtube coba bayangin ya ngechat loh ya dia memberikan teknik-teknik ngechat dengan baik dan hasil dari apa yang dia chat itu bagus itu viewernya banyak ya teknik ngebor jadi uang di youtube ya jadi itu adalah solusi meningkatkan penghasilan terus teman saya sendiri itu buka di marketplace di shopi dan lasada dia baru 3 bulan teman-teman jualan hal sederhana kutek ya jualan kutek itu dia awalnya itu hanya 1 resi dalam 3 hari 2 resi dalam 1 minggu dan terus berkelanjutan sampai dengan 2 bulan lalu itu naik menjadi 100 resi dalam 1 hari ya bisa dibayangkan ya sebenarnya sumber dari penghasilan itu ada di mana-mana oke teman-teman ya dan termasuk juga jual makanan itu juga worth it ya gak masalah jadi itu ya kak ya yang tadi bertanya saya lupa tadi namanya siapa semoga menjawab oke dan kita lanjutkan lagi yang kelima hindari berhutang jika tidak darurat nah ini adalah hal yang penting juga teman-teman kalau bisa kalau gak darurat banget hindari berhutang ya jika tidak darurat berhutang adalah salah satu tindakan yang tidak disarankan teman-teman karena pada dasarnya hutang akan menyebabkan anda gagal mentaati rencana atau anggaran keuangan yang tidak dibuat ya hal itulah yang akan menghambat impian-impian anda bener ya jadi kita udah buat planning kita udah buat segala sesuatunya mantap gitu kayak tiba-tiba kegoda misalnya sama diskon mobil baru ya kan DP murah gitu kan cicilah sekian gitu kan misalnya karena kita under pressure dari media sosial yang pengen kita itu bikin apa ya tampil berbeda tampil diberikan respect lebih sama orang lain akhirnya kita ambil opsi itu dan akhirnya menjadilah hutang dan ternyata dari hutang tersebut men saya bilang apa ya menghancurkan pos-pos yang lain gitu ya akhirnya menghancurkan planning teman-teman di masa depan dan itu sangat-sangat tidak saya sarankan kalau teman-teman mungkin hari ini ya maaf kita tunggu dulu kalau misalnya pengen dapat respect lebih dari orang lain di era sekarang ini kita lebih baik pilih opsi kreatif dan bermanfaat untuk orang lain ya bukan opsi terlihat kaya atau mungkin terlihat sukses itu udah gak jamannya lagi teman-teman kalau masih ada yang lakukan itu mungkin di luar sana itu udah gak keren lagi ya lebih keren kalau teman-teman menjadi sumber inspirasi untuk orang lain bermanfaat untuk banyak orang itu keren banget ya terlebih teman-teman udah bisa menjadi seorang pemilik dari RV Property teman-teman itu adalah salah satu hal yang membanggakan yang mungkin saat ini peluangnya belum dilihat oleh teman-teman kita yang lain nah itulah tugas kita nanti gimana bisa menularkan hal positif ini kepada mereka semua oke nah disini teman-teman financial freedom ya ini saya dapat dari internet financial freedom ini dikelilingi oleh beberapa kalimat ya yang disini ada kita harus jauhkan diri dari hutang kemudian kelolahlah keuangan buatlah perencanaan kemudian minimalisirlah pengeluaran terus cobalah berinvestasi kemudian tingkatkan penghasilan kemudian hiduplah secara sederhana buatlah goal setting dan simpanlah uang dengan baik dan kalau bisa teman-teman ciptakan passive income ya dengan cara-cara mungkin beberapa hal tadi ada salah satu menutup mungkin itu adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa tingkatkan passive income versi basic dulu lah ya nah ataupun teman-teman saat ini ada di rp property itu adalah salah satu juga cara untuk teman-teman melakukan passive income nantinya ketika teman-teman sudah berhasil berhasil melunasi semua yang teman-teman beli di rp property yang mungkin bisa dilipatganakan itu adalah salah satu cara untuk teman-teman menghasilkan passive income sebenarnya saya punya satu tips teman-teman yang bisa apa sih kaitannya hobi kita jalan-jalan hobi kita misalnya liburan ya kan bahkan liburan ke Bali nih ya dengan hemat dan efisien dan sekaligus kita berinvestasi dan dapat banyak keuntungan itu sebenarnya ada di rp property ya cuma mungkin saya gak bisa jelaskan sekarang intinya teman-teman secara garis besarnya teman-teman kalau punya apa ya kepemilikan di resort dari Triana ini teman-teman udah bisa tuh ya saya kasih bocoran sedikit aja ya setiap tahun teman-teman udah bisa planning ya planning mau liburan ke Bali ya kan misalnya 3 malam ya kan 1 malam kita punya jatah 2 malamnya kita punya diskon terus kita punya referral untuk makanan kalau misalnya kita pengen jadikan itu bisnis kita bisa referensi ke teman dan lain sebagainya itu kalau misalnya saya bahas itu mungkin teman-teman akan suka banget gitu karena saya sendiri waktu itu kan saya hitung-hitung teman-teman apa sih keuntungannya gitu kan untuk diri pribadi gitu kan dan saya hitung-hitung karena saya memang suka ngitung itu keren banget teman-teman melakukan satu hal ternyata berimpak kepada banyak hal satu hal ini yang saya maksud adalah berinvestasi di anti-property ternyata impact-nya itu banyak banget ya itu bisa menghemat banyak banget pengeluaran kita untuk melakukan hal-hal yang kita sukai gitu jadi kalau orang-orang bilang mungkin jangan liburan biar hemat jangan gini jangan gitu kita sih gak harus banyak jangannya gitu ternyata ada hitung-hitung yang bisa melakukan mungkin next time kalau kita ada kesempatan kita akan bahas tentang itu oke nah jangan kemana-mana dulu teman-teman karena nanti ada undianya ya dan disini saya akan lagi sedikit aja kok materinya ya ada 6 tanda keuangan yang tidak sehat yang perlu teman-teman ketahui saya percepat saja yang pertama itu tidak mampu bersedekah secara rutin teman-teman ya oke tidak mampu bersedekah secara rutin itu adalah hal yang pertama ya mungkin apa sih kaitannya kalau misalnya kita finansialnya oke sama enggak gini teman-teman ketika finansialnya kita oke ya tanpa dorongan apapun entah kenapa gitu ya dari alam bawah sadar kita itu kita gatel aja bersedekah ya masalah nominal itu gak masalah yang penting kita lakukan secara rutin dan secara ikhlas gitu ya ada yang bilang mungkin kak saya sekarang juga udah bersedekah kok walaupun finansial saya masih belum oke coba dicek dulu kemungkinan itu oke jangan-jangan cash flow-nya oke walaupun belum dicatat misalnya siapa tahu ada aja yang begitu ya cash flow-nya ternyata oke gitu positif gitu sehingga terdorongan untuk bersedekah ya walaupun misalnya tabungannya gak terlalu banyak tapi ya itu lah coba teman-teman cek dengan pola-pola tadi ya saya yakin banget itu oke yang kedua sulit menabung secara rutin nah ini adalah salah satu juga dari ciri-ciri keuangan kita belum sehat ya jadi walaupun kita merasa punya banyak uang tapi ketika sulit melakukan ini hati-hati teman-teman itu bukan bentuk dari kesehatan finansial tapi melainkan hanya ibaratnya tabungan uang yang ada di teman-teman ibarat kalau ngomongin fisik itu tabungan lemak yang sebenarnya bisa menjadi energi tapi gak dikelola dengan baik oleh tubuh yang ujung-ujungnya itu bisa menjadi penyakit ya saya bukan mau nakut-nakutin tapi dari sisi finansial pun ada yang namanya kesehatan finansial ya jadi walaupun kita punya banyak uang pastikan kita juga punya pengelolaan keuangan dan salah satu dari isi pengelolaan keuangan kan nabung secara rutin betul ya kalau nabung gak secara rutin berarti teman-teman belum punya finansial planning ya kan kalau gak punya finansial planning berarti itu adalah obesitas dimana banyak uang tapi belum mampu dikelola dengan baik kayak gitu ya teman-teman oke yang ketiga tidak memiliki dana darurat ya if you have a lot of money kalau teman-teman gak bisa menyiapkan dana darurat itu sama aja ya karena suatu saat kita butuh dana darurat contohnya apa contohnya asuransi ya teman-teman asuransi itu penting banget ya mungkin ada beberapa yang masih berpikiran bahwa asuransi itu gak bagus coba aja pedalami dulu teman-teman ini sama seperti investasi kita harus tahu bener-bener sumbernya seperti apa jadi gak semua sama gitu ya bahkan untuk teman-teman muslim saat ini kan memang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi banyak banget asuransi yang syariah gitu ya jadi bener-bener di luar dari kontes itu saya ngajak teman-teman agar memiliki dana darurat oke yang keempat pengeluaran lebih lebih besar daripada pendapatan nah ini udah jelas-jelas nih gak usah ditanyakan ke saya juga udah kayak teman-teman udah tahu ya kalau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan ya itu artinya my you know that ya cash flow negatif oke hutang lebih besar daripada aset nah ini juga penting teman-teman kalau teman-teman merasa punya hutang nanti hitung dulu teman-teman aset yang bisa dihitung nilainya punya berapa ya kemudian hutang berapa jangan sampai hutang itu lebih besar daripada aset yang ada tujuannya apa untuk mengetahui posisi kita sekarang gimana karena gini teman-teman banyak teman saya yang punya usaha tapi dia juga punya hutang ya dan akhirnya karena usahanya mengalir dia anggap ini udah aman walaupun ada hutang gak masalah ternyata pada saat kondisi pandemi kemarin itu beberapa asetnya harus dijual-jual-jual ternyata minus nah itulah adalah salah satu kegagalan kita merencanakan keuangan ya ingat aja salah satu ini teman-teman buat yang sering dibicarakan oleh seorang financial planner gagal merencanakan keuangan itu sama dengan merencanakan untuk gagal gitu ya jadi kalau kita gagal membuat sebuah perencanaan itu sama aja merencanakan untuk gagal ya ingat ya teman-teman kemudian tidak punya rencana keuangan untuk masa depan ini juga penting banget kalau teman-teman sampai gak punya perencanaan untuk keuangan masa depan ini akan menjadi masalah bukan hari ini tapi nanti di masa depan ya jadi enam ini teman-teman ya perlu banget teman-teman teman-teman pahami ya perlu banget teman-teman mungkin mulai hari ini kita harus banyak belajar banyak sharing bersama-sama ya saya juga banyak belajar pastinya dan teman-teman rencana keuangan masa depan ini bisa kita lakukan dengan investasi ataupun juga asuransi ataupun banyak hal yang mungkin teman-teman bisa temukan di luar sana oke dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua karena sudah ada di apa saya bilang ya komunitas yang tepat ya komunitas yang positif ada di RV properti itu benar-benar sebuah langkah awal yang sangat bagus banget ya saya kasih tepuk tangan internasional teman-teman semua oke ya keren ya nah kebiasaan menabung adalah sebuah edukasi ya memupuk setiap kebajikan mengajarkan pengorbanan diri jadi ada hal yang harus dikorbankan kalau kita menabung betul ya menahan menanam ketertiban diri ya karena kita harus belajar disiplin juga untuk menabung kemudian kita melatih perencanaan ya karena nabung itu juga harus direcanakan kalau enggak itu juga plus ya oleh karena itu memperluas pikiran nah jadi dengan prosesnya menabungnya teman-teman kita nantinya akan belajar untuk memupuk kebajikan kita akan mengerjakan atau mengajarkan sebuah pengorbanan diri ya kita harus mengendalikan diri kita harus kontrol semua hal kita harus tunda kesenangan dan segala macam ya menahan apa ya namanya keinginan kita gitu kan terus kita juga menanam ketertiban diri atau ketertiban akal atau disiplin kita ya melatih perencanaan kita dan itulah yang menyebabkan kita pikirnya menjadi semakin luas ya itu teman kemudian mari menjadi milenial yang cerdas mengelola keuangan ya bersama revolution property dan kita cetak sama-sama 10.000 pengusaha property milenial ya nah teman-teman disini saya ada di chat lagi nih pas banget langsung praktek pada saat puasa ya keinginan banyak sekalian keinginan termasuk menahan nafsu enggak sih masuk ya terus dari Kak Fais Kak hutang lebih besar daripada aset yang dimaksud itu hutang ya seperti apa ya kalau punya credit rumah termasuk dalam hutang dimaksud enggak ya oke gini teman-teman aset itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ya segala sesuatu yang memiliki nilai sebenarnya yang berseberangan dengan aset itu ada namanya offset ya offset ini adalah segala sesuatu yang mengurangi mengurangi nilai dari aset nah ngomongin tentang aset itu baru bisa disebut aset ketika value-nya atau nilainya itu sudah fix ya minimal meningkat contoh rumah baru bisa disebut aset kalau sudah lunas ya kemudian mobil itu kan sebenarnya liabilitas ya tapi kalau sudah lunas bolehlah dimasukkan kategori dua-duanya liabilitas dimasuk aset masuk ya tapi aset disini bukan aset yang murni teman-teman ya ini aset bergerak gitu ya dan kalau misalnya mobil ini hanya digunakan untuk pajangan aja ya itu totally liabilitas ya jadi simponnya kita kategorikan aset ini adalah segala sesuatu yang punya nilai tetap atau pertama simpel gitu aja ya jadi kalau misalnya cicilan rumah itu masih jangan disebut aset dulu ya lebih baik dihitung di sisi hutangnya aja dulu gitu ya jadi gini teman-teman ketika nanti kita menemukan dari finansial check-up kita hutang lebih besar daripada aset yang kita miliki itu sebenarnya bukan sebuah masalah ya bukan sebuah masalah maksudnya apakah maksudnya adalah ini justru merupakan langkah awal yang semerlang kenapa karena kita tahu lebih dulu posisi kita gitu ya sebelum nantinya kalau misalnya kita gak tahu gimana saya tahu rumah lagi 100 juta nih hutangnya misalnya dari total 1M berapa misalnya habis itu oke lagi 100 juta tapi lagi lunas nih nah karena kita gak tahu hitung-hitungannya akhirnya oh berani nih ambil mobil gitu misalnya kan ambil mobil baru ya kan nah malah cicilan ya kan akhirnya apa yang terjadi sebenarnya kalau kita hitung ternyata jumlah aset daripada hutang kita lebih besar hutang nah itu berbahaya ya jadi untuk Kak Faiz itu contohnya Kak ya rumah itu masih termasuk hutang Kak ya belum bisa disebut aset kalaupun misalnya kalau dimepet-mepetin gitu ya Kak rumah saya ini kalau pun masih cicil bisa dijual dengan harga sekian loh Kak berarti bisa gak itu dihitung sebagai aset yang sekian ya kalau misalnya itu nilai minimal itu boleh aja ya terhitung sebagai aset tapi itu bukan belum termasuk aset ini teman-teman ya jadi untuk tahu aja nih keberadaan kita boleh aja itu dimasukin ke aset tapi juga hutangnya dimasukin ke sisi hutang jadi benar-benar biar teman-teman tahu kondisi sebenarnya seperti apa gitu ya oke kita lanjutkan ya selamat menikmati